di mana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara bersama Komisi 9 DPR RI sosialisasikan bahaya stunting dan upaya pencegahannya. Sosialisasi ini berlangsung di Minahasa Selatan. Komisi 9 DPR RI bersama mitra kerjanya BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan promosi, komunikasi informasi dan edukasi, program percepatan penurunan stunting di wilayah khusus tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022. Sosialisasi ini berlangsung di Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Minahasa Selatan, Senin 25 April 2022. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Komisi 9 DPR RI, Veli Esteli Taruntuwene, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandayu, beserta jajaran BKKBN Sulut. Sosialisasi ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting khususnya di Sulawesi Utara. Peran pemerintah juga untuk menciptakan lingkungan yang bersih, keberadaan MCK, dan ketersediaan air bersih daerah yang membutuhkan. Untuk bisa menuntaskan atau menurunkan prevalensi stunting di tahun 2025 ini, itu jadi kami mau sosialisasikan kepada masyarakat, dan kami berharap apa yang mereka dengar mereka teruskan kepada sesama mereka, kemudian biar ada pencegahan juga bagaimana putra-putri kita yang jangan sampai menikah di usia yang masih sangat muda. Jadi kami kan sudah ada senangkan usia yang untuk usia perkahwinan, karena banyak juga stunting di sini, banyak yang tidak paham ya, bahkan bukan orang yang susah, orang yang mampu bisa stunting. Kenapa? Banyak putri-putri yang istilahnya ingin menjaga badan dan sebagainya, dan asupan gisi tidak dia dapatkan sebagaimana yang diharapkan, akhirnya mereka bisa menjadi anemia. Nah kalau anak-anak atau putri-putri yang sudah anemia, dia akan melahirkan anak stunting. Nah ini yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa bagaimana kita untuk menjaga untuk makan dengan makanan gisi seimbang, kemudian bagaimana juga peran lingkungan kita, peran pemerintah untuk lingkungan yang bersih, MCK itu sendiri, dan tentunya air bersih itu sendiri. Untuk diketahui stunting adalah kondisi di mana anak yang dilahirkan mengalami gagal tumbuh secara normal. dengan tinggi badan di bawah rata-rata. Serta perkembangan otak yang lambat. Upaya pencegahan terjadinya stunting dimulai dari kondisi kesehatan kedua calon orang tua, serta seribu hari dimulai dari nol hari dalam kandungan hingga anak usia dua tahun. Tim Liputan, Kawanwa TV